Intro Halo, kembali lagi di Iniksindo Bandung. 2022 adalah tahun yang penuh dengan kejutan, gejolak ekonomi, lingkungan, geopolitik yang telah terjadi selama 12 bulan terakhir. Begitupun di sektor teknologi, di mana banyak kejadian tidak terduga menyita masyarakat Indonesia dan dunia. Lebih lengkapnya, Iniksindo Bandung memberikan rangkuman informasi yang paling menarik di dunia teknologi sepanjang 2022. Di urutan pertama ada data analis menjadi tren di tahun 2022. Saat ini komoditas yang paling berharga di dunia ialah emas digital alias data. Buktinya, perusahaan yang paling berkembang di dunia saat ini ialah didominasi perusahaan yang mampu mengelola datanya dengan baik. Kabar baiknya, kalau emas batangan dan emas hitam harus Anda beli jika ingin dimiliki, maka emas digital justru melekat pada setiap orang dan setiap individu yang memiliki akses kelayanan informasi dan digital. Sehingga sebenarnya kita telah memiliki emas digital kita sendiri. Pilihan selanjutnya ada di tangan kita. Apakah kita hanya ingin menyimpan emas yang kita miliki atau menggunakannya untuk mendapatkan hal yang paling berharga? Saat ini, mulai merek dilakukan pengolahan data berbasis machine learning, deep learning, big data analysis, dan lain-lain yang memanfaatkan kecerdasan buatan yaitu di mana dahulu kita hanya mengandalkan data warehouse, bisnis intelijen, dan lain-lain untuk melakukan analisis data. Kemajuan teknologi dalam pengolahan data pun dihadirkan dengan adanya penggabungan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ditambahkan dalam metode data analitik sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dalam pengolahan data. Dengan teknologi tersebut, perusahaan dapat menganalisa datanya dengan lebih baik. Bahkan mereka dapat membuat perkiraan atau forecasting untuk melihat tren ke depan dengan menggunakan data yang mereka miliki. Dengan itu, mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dari emas, bukan? Hal lain yang dapat dilakukan oleh analisa data adalah dalam hal pengambil keputusan yang dilakukan berdasarkan data yang mereka hasilkan dengan menggunakan teknik analisa data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berguna bagi perusahaannya. Di bagian kedua ada cyber security. Akhir-akhir ini, cyber security menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan mulai dari pencurian data, pembobolan ATM, kartu kredit, hingga isu Biorka yang sempat menghebohkan warganet terutama di Indonesia. Nama Biorka mulai menjadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di sebuah forum yang sering digunakan untuk mengekspose kebocoran data. Sontak, aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data. Untuk menangkal serangan hacker yang tidak bertanggung jawab, Anda pun bisa menjadi seorang hacker yang beretika atau white hacker dengan mengikuti training C. Belakangan ini, C memang sangat populer untuk menawarkan rangkaian pembelajaran yang sangat unik dengan mengajari seseorang menjadi hacker namun hacker yang memiliki etika. Di tahun 2022 ini, C berganti versi ke versi 12 dengan pembahasa materi yang lebih update. Ada pun versi yang lebih update dari materi ISO 27001 ke 27002 yang memberikan panduan tentang pemilihan, implementasi, dan manajemen kontrol keamanan berdasarkan lingkungan resiko keamanan informasi organisasi. Dengan kata lain, ini adalah standar pelengkap yang didukung oleh ISO 27001 yang menjelaskan lebih detail tentang kontrol keamanan informasi yang mungkin diterapkan di organisasi dari daftar ISO 27001. Di bagian tiga, ada Network Engineer. Salah satu isi di dunia Network Engineer datang dari salah satu company penyedia network device yang menjadi sulit didapatkan dan didatangkan ke Indonesia. Padahal mereka ini merupakan salah satu vendor besar di dunia network device yang sudah sejak lama menguasai pasaran network device. Alhasil, banyak penggunanya berpindah ke merek device lain yang menjadi saingannya. Penasaran kira-kira merek apa ya? Seiring dengan berkembangnya dunia digital, profesi baru pun kian bermunculan. Salah satu profesi baru di dunia IT yaitu DevOps Engineer. Apakah peran datang jawabnya? Profesi ini terbilang baru di dunia IT. Salah satu tugasnya ialah menjadi jembatan antara proses pembuatan aplikasi atau development dan proses pengoperasian aplikasi atau operation. Tujuan para DevOps Engineer adalah mempermudah dan meminimalkan resiko yang terjadi pada saat proses instalasi aplikasi atau deployment sehingga menghasilkan kolaboratif pengembangan aplikasi dan bagian operasi aplikasi yang lebih baik. Gimana anak tertarik nggak nih untuk jadi DevOps Engineer? Di bagian keempat ada Software Engineer. Profesi Software Engineer di tahun 2022 menjadi salah satu profesi yang sangat diminati dan dibutuhkan oleh beragam perusahaan. Posisi ini terus berkembang dan diminati seiring perkembangan teknologi yang beralih dari beragam aktivitas menjadi digital. Software Engineer memiliki tanggung jawab melakukan perencanaan, pengawasan, serta pemeliharaan suatu perangkat yang digunakan dalam satu perusahaan. Seorang Software Engineer diharuskan memiliki beragam kualifikasi yang baik secara teknis maupun not teknis. Di tahun ini, para Software Engineer berbonong-bonong untuk menerapkan metode agile dalam pembangunan aplikasinya. Hal ini terjadi karena metode agile dirasa lebih cocok untuk mengakomodir dinamisnya dunia bisnis saat ini, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, di dunia Software Engineer ini juga mulai mengaplikasikan secara lebih optimal teknik UI UX untuk membuat suatu aplikasi yang lebih baik bukan hanya keindahan aplikasi yang perlu diampilkan, tetapi juga bagaimana pengalaman pengguna dapat dipertimbangkan. Dengan teknik UI UX, bukan hanya keindahan yang aplikasi yang akan didapatkan, tetapi juga kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Di tahun ini, para Software Developer pun banyak terkena dampak. Pemajuan teknologi yang sangat berkembang besar dan ditambah teknologi yang makin masif, juga berkembangnya dunia kejahatan cyber, mengakibatkan produser rangka kerja dan bahasa pemrograman tentu berlomba-lomba untuk mengembangkan produknya. Hasilnya, banyak sekali bahasa pemrograman dan firm work, buatan aplikasi seperti Android, Flutter, Laravel, dan lainnya yang cepat berkembang produknya. Di bagian kelima ada IT Manajemen. Seiring perkembangan IT yang cukup pesat, maka organisasi tidak mau kalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih dari teknologi dalam organisasinya. Selain itu, situasi pasca pandemik yang mengharuskan kita menjadi lebih menjaga jarak dan bekerja di luar kantor pun turut berkontribusi. Alhasil, banyak organisasi yang mulai melakukan perubahan dengan transformasi digital. Dalam implementasi transformasi digital, banyak sekali organisasi yang mencari cara untuk mendapatkan sukses dalam bertransformasi. Harapan organisasi dalam transformasi digital tentunya adalah dapat meningkatkan benefit organisasinya secara signifikan dengan bantuan teknologi digital. Tidak sedikit yang kemudian salah merumuskan strategi untuk transformasi digitalnya. Supaya tidak tersesat, maka dibutuhkan sebuah strategi yang baik dalam menghadapi dunia digital tersebut. Salah satu strateginya ialah menerapkan kepimpinan digital atau digital leadership dalam organisasinya. Tapi bukan berarti pemerintahnya aja loh yang melek digital, yang lain juga harus. Ingat ya, leadership itu berbeda dengan leader. Untuk para manajer, manajer project, dan team project, di tahun 2022 ini kita disuguhi oleh PMBuk versi 7. PMBuk versi ini banyak diakini merupakan PMBuk dengan versi yang lebih update dan paling signifikan. Standar yang diperbaharui mengadopsi format berbasis prinsip untuk menjadi lebih inklusif dan berbagai pendekatan untuk pemberian nilai. Bukan hanya pendekatan terprediksi yang secara tradisional dikaitkan dengan manajemen proyek. Artinya, dari sebelumnya berdasarkan proses, sekarang beralih menjadi prinsip. Ini tidak asing bila Anda memahami metode agile. Untuk para enterprise architect, di tahun 2022, The Open Group Architect Framework atau yang lebih dikenal sebagai TOGAF update versi dari sebelumnya, dari versi 9.2 ke versi 10. Dalam versi terbaru ini, TOGAF hadir lebih fresh dengan sejumlah program sisi TOGAF standarnya. Yang lebih menarik adalah hadirnya sejumlah panduan dalam TOGAF series Guide untuk membantu implementasi IT arsitektur dalam serangkaian kasus. Di bagian ke-6 ada Cloud. Private Cloud adalah salah satu jenis layanan cloud computing yang memiliki kelebihan hampir menyerupai public cloud, namun memiliki atau menggunakan infrastruktur yang bersifat pribadi atau eksklusif. Tidak hanya seperti layanan public cloud yang memberikan layanan pada beberapa organisasi kepada banyak pengguna, private cloud lebih berfokus pada pelayanan yang memberikan pada lembaga persoarangan atau single organization. Di tahun ini, pengguna layanan cloud computing mulai meraja lelah. Banyak organisasi mulai membuat private cloud dan tidak sedikit pula yang memindahkan server on premise ke public cloud. Di bagian ke-7 ada cerita-cerita menarik terkait dunia teknologi selama tahun 2022. Piala Dunia 2022 menyaksikan beberapa istilah bagi sebagian orang yang bukan fan sepak bola. Salah satunya istilah VAR yang kerap muncul dalam keputusan wasit Piala Dunia. VAR adalah Video Assistant Refree atau Assistant Wasit Virtual. Secara sederhana, VAR diartikan sebagai teknologi yang membantu wasit untuk mengecek ulang apakah keputusan di lapangan sudah tepat atau belum. Teknologi ini mampu menganalisa rekaman video pertandingan untuk menunjukkan kejadian di lapangan secara lebih jelas dan berulang-ulang. Walaupun dengan berbagai kontroversinya, sepertinya memberikan warna baru juga ya di Piala Dunia Qatar 2022 yang kemarin. Kedua, ada Metaverse yang tengah naik daun dan pada tahun 2022 ini diprediksi akan menjadi tahun terbesarnya. Prediksi tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena raksasa teknologis seperti Facebook atau Meta, Apple, Microsoft, dan Google bersiap untuk merilis produk, perangkat keras, dan perangkat lunak yang sejauh ini menjadi pasar khusus bagi pengguna awal. Ketiga, pemuda asal Indonesia bernama Gozali yang viral di media sosial pada Januari 2022 lalu yang menjual foto selfie dalam berbentuk NFT di OpenSea. Dari akun OpenSea miliknya dengan nama Gozali Everyday, terdapat 933 NFT yang semuanya merupakan foto selfie dirinya. Keempat, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menghentikan siaran televisi atau TV analog secara bertahap mulai dari 2 November 2022. Alasannya, siaran lewat transmisi analog rentan terhadap gangguan, dan jika dialihkan ke TV digital, maka akan menghasilkan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Baik, sekian rangkuman teknologi Kaledoskop Indeksino Bandung tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel Youtube Indeksino Bandung. Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel Youtube Indeksino Bandung. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.